Intro Kejadian ini terjadi saat aku pindah rumah Saat itu orang tuaku memutuskan untuk pindah ke daerah perumahan Yang ada di perbatasan Bandung Selatan Alasannya agar dekat dengan kampusku yang berada di daerah sana Hari pertama pindah rumah semuanya tampak begitu normal Kami membereskan rumah Saat aku sedang membersihkan atas pintu ruang tamu Aku menemukan sesuatu yang jatuh Dan ketika aku lihat Ternyata ini sebuah ranting Namun ketika aku lihat Tidak ada pohon di dekat sini Ah, sudahlah Mungkin terbawa angin Pikirku Selang beberapa hari kemudian Karena rumahku masih cukup berantakan Dan aku tidur di kamar bawah Yang dekat dengan kamar mandi Dan kakakku tidur di atas dengan adik-adikku Malam itu Suasana masih sangat asing bagiku Untuk tidur di rumah baru Sesekali Aku mencium bau cet yang belum kering Aku coba untuk membuat nyaman diriku di sana Tak berapa lama aku tertidur Aku terbangun Aku mendengar suara tangisan seorang perempuan Suaranya berasal dari sebelah rumahku Ya, di dinding sebelah kamarku itu Aku coba untuk menghiraukan Mungkin Tetanggaku malam hari itu sedang ada masalah Aku tidak mengerti Aku pun lanjut tertidur Keesokan harinya Aku bercerita Kalau aku mendengar suara tangisan perempuan Di tembok yang bertepatan Dengan rumah tetanggaku Dan Setelah dicek Ternyata Rumah tetanggaku itu kosong Tidak berpenghuni Beberapa hari kemudian Aku mencoba untuk melupakan hal-hal seram itu Dan melanjutkan aktivitas seperti biasa Kami pun sudah memutuskan kamar-kamar yang akan ditempati Aku mendapat kamar di bawah Sampai Kejadian-kejadian aneh pun dimulai Setiap malam Aku merasa Seperti ada yang memperhatikan setiap tidurku Terkadang Terkadang Suka ada yang menarik-narik jariku Dan memainkan tanganku Aku mencoba untuk berani Dan tidak menceritakan hal itu kepada ibu Maupun keluarga ku Aku mencoba untuk bertahan Untuk melewati hal-hal itu setiap malam Mencoba untuk bersikap biasa saja Menjadi pilihanku saat itu Hingga sampai lah Pada malam itu Aku kelelahan pulang kuliah Dan langsung mandi untuk segera tertidur Ku matikan lampu kamar Dan terlelap di tempat tidurku Namun Entah berapa lama aku tertidur Ketika tertidur Aku merasa ingin berbalik badan Dan Ku rasakan Entah kenapa terasa Berat Seperti ada yang menindihku Loh Kenapa ini berat sekali Aku mencoba Membuka mata secara perlahan Sambil sekuat tenaga Menggerakkan pahaku Tapi Aku tetap saja tidak bisa Dan Saat aku buka mata secara perlahan Astaga Aku melihat sosok wanita yang tengah duduk di pahaku Sambil melihat Dan Dia Dia tersenyum padaku Dengan rambut panjang terurai dan mata yang hitam Sosok itu Seperti menggunakan gaun putih yang lusuh Aku Aku ingin menjerit Tapi tidak bisa sama sekali Sekuat tenaga aku coba untuk bergerak Tapi aku tidak bisa Aku hanya bisa berdoa Pada saat aku membaca doa Wanita itu beranjak dari duduknya Dan Dan Dia merangkak tepat di atas badanku Seketika aku menutup mataku Tercium bau busuk yang sangat pekat sekali Dan ketika aku buka mata Sosok itu Sudah tidak ada lagi di atasku Namun Ketika aku tengok ke arah sampingku Sosok wanita itu berdiri sempat di sampingku Dan Dia terus menatapku Sambil tertawa mengerikan Sampai Terlambang Dia pun menghilang Menembus ke arah tembok Rumah tetanggaku itu Kesokan harinya Aku menceritakan semua kepada ibuku Dan dari hasil cerita tetangga-tetangga Mereka bilang Kenapa kami maunya membeli rumah ini Padahal Sudah sangat jelas Bahwa rumah yang kami tempati ini Adalah Sarang kuntilanak katanya Aku pun hanya bisa terdiam Mereka mendengar itu semua Lalu Aku bertanya kepada ibuku Ternyata Ibu sudah tahu dari awal Dan untuk ibuku Itu tidak masalah Ibu memiliki keistimewaan Untuk bisa berkomunikasi Dan mengusir makhluk-makhluk itu Namun Dia tidak menyangka Bahwa makhluk itu Akan mengganggu sampai sejauh ini Setelah kejadian itu Akhirnya rumah kami pun dibersihkan Dan untungnya Sampai saat ini kami tinggal Kami sudah tidak pernah lagi Mengalami Gangguan-gangguan aneh